Siap-siap SIM atau surat izin mengemudi akan diganti dengan NIC atau nomor induk kependudukan. Terus bagaimana nasib SIM lama? Kemudian informasi yang kedua mulai Juli 2024. Peraturan terbaru membuat atau memperpanjang SIM wajib memiliki Kartu Indonesia Sehat. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update masalah dan bantuan sosial di pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Jadi teman-teman selalu semuanya seperti kami kutip dari media terpercaya kompas.com Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri berencana mengganti nomor surat izin mengemudi atau SIM dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang ada di Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi atau Diretigen Korlantas Polri Birjen Polisi Yusri Yunus yang mengatakan nomor SIM akan diganti NIK atau nomor induk kependudukan mulai 2024. Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan visi Polri yang bersinergi dengan dalam program Satu Data. Jadi kenapa pakai NIK atau NIK? Karena kita single data. Kita satu data. Jadi kalau masyarakat searching NIK keluar semua tuh datanya. Nanti keluar KTP, SIM, A, SIMC, NPWP, BBCS, dan lain sebagainya. Dengan single data tentunya semuanya lebih mudah ujarnya. Kemudian ia menuturkan bahwa pembuatan SIM di masa depan akan terpusat atau tersentralisasi supaya masyarakat terdorong untuk mengikuti seluruh tahapannya. Yusri juga berharap upaya ini dapat menghilangkan anggapan bahwa membuat SIM bisa dengan foto saja. Jadi jika pembuatan SIM sudah tersentralisasi, dokumen ini tidak akan tercetak jika peserta gagal pada salah satu ujian. Baik teori ataupun praktek. Orang bikin SIM tidak pakai ujian teori maupun ujian praktek, nanti dikore lantas di command center sudah tahu. Dan itu tidak akan bisa terprint. Silakan saja, tapi tidak akan bisa keluar SIM-nya. Itu namanya sentralisasi ujarnya. Sama di tempat ujian juga, kalau boleh lihat sekarang ini sudah dalam bentuk ujian teori itu animasi. Pakai face recognition, sekarang tidak ada lagi yang merangkap bahwa cukup polisi. Nanti yang ikut ujian, dia pakai face recognition. Pungkasnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah kapan mulai perubahannya, teman-teman? Jadi seperti yang disampaikan oleh Yusri, bahwa Polri akan melakukan sosialisasi mengenai penggantian nomor SIM menjadi NIK mulai bulan Juli 2024. Jadi mulai 1 Juli 2024 sudah mulai sosialisasi. Nanti perubahannya sesuai dengan masa aktif SIM. Ketika berpanjangan, sudah otomatis berubah ujarnya. Jadi program ini sambil berjalan yang masih hidup SIM-nya, silakan sampai 5 tahun ke depan. Nanti kalau masa perpanjangnya, nanti sesuai kebijakan format yang terbaru. Jadi kita beri kemudahan, bukan merubah langsung ucapnya. Baik teman-teman selesai semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua. Bahwa nantinya secara bertahap akan menjadi syarat untuk membuat atau memperpanjang surat izin mengemudi. Baik itu SIM A, SIM B, maupun SIM C. Yaitu Kartu Indonesia Sehat atau BBJS Kesehatan. Hal ini sudah diatur dalam Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Dan daerah-daerah yang sudah mengalami uji coba antara lain adalah daerah Aceh, kemudian Sumatera Barat, Kemudian DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Masa uji coba ini dimulai dari tanggal 1 Juli hingga September 2024. Dan prosesnya juga sambil berjalannya tidak serentak untuk perubahannya. Sesuai dengan pergantian masa SIM aktif habis. Jadi setelah masa aktif SIM habis, yaitu 5 tahun, nanti pergantiannya akan menjadi NIK atau nomor induk kependudukan. Baik teman-teman selesemuanya, itulah tadi update informasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tahir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!